Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada masa pandemi kali ini para siswa pasti diharuskan untuk belajar daring dan berikut kami berikan video tutorial yang dapat digunakan oleh para guru untuk memberi memberikan materi metri atau memberikan ulangan-ulangan untuk dikerjakan secara daring di rumah masing-masing oleh siswa Oke langsung saja Marilah kita simak videonya langsung saja kita buka ke Google Chrome Google Chrome atau Mozilla yang ada di laptop atau PC kita setelah login setelah buka kemudian kita pastikan kita login ke email kita ini saya karena saya sudah bisa login langsung saja diklik di titik-titik ini kemudian kita pilih drive kita pilih drive Nah setelah kita pilih drive kemudian kita buat folder yang baru klik folder kemudian kita kasih nama folder itu agar mudah untuk kita mencari file itu misal kita buat foldernya adalah soal Hai ulangan kelas 4 kita buat nah ini kita sudah membuat kemudian kita klik folder ini ini masih kosong kemudian kita klik kanan klik kanan kemudian klik pilih for Google formulir nah setelah keluar seperti ini kemudian kita buat judul judul daripada formulir ini misal kita ingin membuat soal untuk kelas 4 soal matematika kelas 4 misal deskripsi formulir kita buat saja disini eh jawablah dengan benar kemudian kita klik setelan kemudian kita buat pilih kuis karena akan kita kita akan membuat kuis seperti kuis yang mana file ini atau link ini nanti akan dibagikan kepada siswa untuk memilih apcd dan nanti mereka setelah memilih keluar nilainya klik kuis kemudian jadikan ini sebagai kuis kemudian responden dapat melihat ini nanti siswa dapat melihat setelah memengerjakan kuis ini dapat melihat apa misal melihat pertanyaan tak terjawab nah ini tidak perlu menurut saya kemudian jawaban yang benar ini juga tidak perlu kemudian nilai poin ini juga tidak perlu enggak usah enggak apa-apa ayatau eh ya dikasih ini agar siswa bisa melihat nilai masing-masing klik simpan nah kemudian kita buat soalnya pertanyaannya satu misal satu tambah satu sama dengan titik-titik nah ini dibuat pilihan ganda kalau misal ingin membuat isai kita pilih paragraf tapi karena ini agar nilainya siswa bisa melihat maka kita buat pilihan ganda opsi satu jawaban yang pertama adalah A misal 1 tambah 1 misal jawabannya 1 kemudian B 2 kemudian C 3 3 D 4 nah misal eh jawab ABC ini jawabannya sampai D nah setelah membuat soal kemudian ABC dan kemudian membuat kunci jawaban kunci jawabannya benar apa 1 tambah 1 kita pilih 2 B nah ini kunci jawabannya jadi nanti setelah misal ada siswa yang mengisi A atau C atau D nanti mereka tidak mendapatkan poin nah poin misal disini kita membuat poin misal kita ingin membuat 5 soal berarti poinnya agar mendapat anak si anak itu mendapat 100 maka per soal poinnya adalah 20 karena 5 soal jadi 20 kali 5 adalah 100 nah ini karena saya untuk contoh maka saya hanya membuat 2 soal saja karena 2 soal agar 100 maka poinnya adalah 50 50 selesai oke nah terus soal yang kedua kita klik plus misal 2 tambah 2 sama dengan titik titik ini langkahnya sama dengan tadi ini jawabannya misal A 4 B 5 C 6 D 7 kemudian kita buat kunci jawabannya ini jelas A poinnya adalah 50 karena saya buatnya soalnya hanya 2 poin ini menyesuaikan dengan soal yang bapak ibu buat misal soal 10 agar nilai siswa itu 100 berarti poinnya adalah masing-masing soal adalah 10 jadi jika benar semua poin siswa adalah 100 ini klik selesai oh iya maaf ini saya lupa ini seharusnya sebelumnya dibuat nama anak agar mengisi nama dulu ini pertanyaan sebelum ada soal kita buat menanyakan nama jadi agar kita bisa melihat ini adalah jawaban dari siapa nama lengkap hijau ini klik jawaban singkat jadi nanti anak agar mengisi nama masing-masing sebelum mengisi soal kemudian ini kunci jawabannya tidak usah poinnya adalah juga tidak usah poinnya 0 karena ini tidak mempengaruhi poin maka selesai kalau ini sudah kemudian kita buat pesan konfirmasi jadi setelah siswa itu mengerjakan dan klik kirim nanti ada notifikasi apa misal disini saya buat terima kasih terima kasih sudah mengerjakan klik simpan nah ini selesai coba kita lihat perhatian jauh seperti apa tampilannya jika siswa ingin mengajakan kita klik perhatian jauh ini tampilannya di HP siswa seperti ini jadi nanti siswa mengerjakan eh adalah dengan pertama mengisi nama lengkap nah kemudian langsung mengeklik jawabannya misal ini ya kemudian klik kirim nah ini contoh tampilannya kayak kita tutup lift lift nah ini sudah selesai kemudian kita ambil link yang akan kita bagikan ke WA siswa misal disini kita maaf maaf bukan disini dikirim nah dikirim disini nah tautan tautan kita perpengar ini terlalu panjang kita perpendek url nah url ini yang akan kita bagikan ke siswa melalui WA atau saling kita salin kemudian kita buka WA misal disini saya mau tautan IT ngirim ke kolas misal ke sini tukas hari Senin tanggal 2 bulan 8 2021 kerjakan soal pada link berikut kita paste linknya tadi link yang ini kita salin kemudian kita pastikan disini paste kemudian kita kirim ke grup siswa misal disini adalah grup siswa kita kirim setelah terkirim nanti siswa semua mengerjakan dengan cara mengeklik link ini misal ini ditampilan WA siswa klik nah begini tampilannya misal ini siswa mengerjakan namanya adalah Ali Udin mengerjakan ini misal siswa mengerjakan ini 2 kemudian jawaban yang kedua adalah 4 nah ini misal siswa mengerjakannya dengan benar semua kemudian klik kirim siswa setelah siswa mengirim tampilannya seperti ini kemudian siswa bisa melihat nilai yang mereka dapat setelah mereka mengerjakan mengerjakan soal-soal tersebut dengan cara klik lihat skor nah ini sudah terlihat skornya adalah 100 dari 100 artinya siswa tersebut mendapatkan nilai 100 ini namanya Ali Udin bisa terlihat kemudian jawaban yang mereka mereka jawab juga sudah bisa terlihat nah ini nah misal ada siswa yang kedua mengerjakan ini tampilan siswa yang kedua tadi Ali Udin di sini ada melati misal mengerjakan 1 tambah 1 1 2 tambah 2 adalah 4 misal mengerjakan ini salah 1 harusnya nilainya dari 50 coba kita buktikan klik kirim lihat skor nah ini skornya terlihat di sini 50 tim siswa itu mendapatkan 50 karena salah satu kalau guru kalau guru atau kita bapak ibu guru ingin melihat daftar siswa yang sudah mengerjakan dan nilai-nilai yang mereka dapat kita bisa membukanya di Google Drive kita di sini tadi di file yang kita buat kemudian tadi di soal ulangan kelas 4 tadi di sini tadi kita buat di sini nah ini yang tadi kita buat jawaban siswa di sini ada nah ini tadi kita sudah menyontohkan ada dua siswa yang sudah mengerjakan di sini ada dua notifikasinya klik di sini di sini ada namanya juga yang sudah mengerjakan klik individual di sini ada Aliudin yang kedua yang kedua adalah melati sudah ada dua anak yang mengerjakan kalau kita mau melihat semua kita semua siswa yang sudah mengerjakan dan skornya kita download saja di sini klik membuat spreadsheet katal maaf bukan di sini kita klik di sini kemudian download jawaban nah setelah terdownload di sini kita buka nah di sini sudah jelas terlihat daftar siswa yang sudah mengerjakan di sini kita mencontohkan ada dua anak yang mengerjakan ada Aliudin dan Melati kita juga bisa melihat skornya masing-masing di sini nah skor ini kita bisa share ke grup kelas agar mereka tahu hasil daripada kerjaan siswa tersebut kerjaan masing-masing misalnya ini kita copy kita share di grup kelas misalnya ini grup kelas kita share berikut berikut hasil atau nilai ulangan MTK kita pastikan di sini tadi skornya kita kirim jadi nanti siswa itu bisa melihat skor masing-masing dari rumah masing-masing di hp masing-masing ya mungkin ini saja yang dapat kami berikan tutorialnya semoga bermanfaat untuk bapak ibu guru semua bila ada pertanyaan silakan bisa menanyakan di komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih